Pusaha RPA Partai Perindo menampingi seorang ibu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kepaten Bogor, Jawa Barat. Sejak dilaporkan Mei 2024 lalu, polisi belum menangkap pelaku yang merupakan suami korban. Lia, korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya berinisial PL, mendatangi unit PPA Polres Bogor. Di Dampingi RPA Perindo, korban ingin mengetahui proses hukum terhadap kasusnya yang telah dilaporkan sejak Mei 2024 lalu. Akibat kekerasan yang dilakukan suaminya, warga Cilengsi ini mengalami patah tangan dan wajah babak bulur. Dari cekung tersebut, mereka berpisah pertama, kemudian suaminya itu selalu mengucapkan kata-kata pokok. Dan kalau misalnya suaminya ini, kita duga juga suaminya ini terlibat dengan kasus judi online ya. Sering melakukan petugian, jadi emosinya juga tidak terkontrol. Dan akhirnya dilakukanlah kekerasan kepada istrinya. Penanyakan langsung kepada unit PPA Polres Kabupaten Bogor, kapan pelaku akan ditangkap dan di P21 agar kasus ini segera diselesaikan. Dengan bukti-bukti yang sudah diberikan ke penyidik Polres Bogor, korban berharap pelaku segera ditangkap dan diadili. Dari Bogor, Jawa Barat, Will dan Hidayat Ainus melaporkan.